hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi dengan channelnya Om Jenggut ya kita kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk press perbaikan segitiga Satria nah selama ini belum pernah ya Satria ya coba kita akan videoin videoin kalau ngepresnya sering tapi kalau untuk videoin kayaknya belum pernah nih Nah saya akan videokan untuk proses pengepresan segitiga Satria FU apa aja titik-titiknya nih ada sama seperti motor bebek itu ada tiga titik di sini juga ada tiga titik yang harus di perhatikan nah titik mananya aja yang harus diperhatikan atau diukur nanti broensis harus tonton video ini sampai trak sampai akhir ya sampai selesai kita kita sama-sama belajar untuk perbaikan motor nah kali ini kita akan perbaikan motor segitiga Satria FU di bengkelnya SK teknik Oke kita buka setiap hari dari jam 8 sampai 30 tutup jam 17 ini kita fokus untuk press pelek cakram press body press segitiga Oke ini pengerjaan bisa dilihat dan ditunggu kita channelnya ada dua ya channel SK teknik dan dan wotwood silahkan ini IG nya Facebooknya dan ini WA-nya kalau mau komunikasi telepon konsultasi silahkan di channel di WA 0896-0163-7673 kita menggunakan alat press ya Nah ini mesinnya mesin jbb presindo tipe MPU 60Y ini buatan asli anak karya anak Indonesia ya buatan asli Indonesia Nah saya coba akan mereview ini fungsi dari alat-alat ini ya ini utama sent ya press yang utamanya ini senternya senter pressnya di sini ya dari atas sampai bawah pada dasarnya hanya dongkrak ini modifikasi ya ini hanya pelengkap aja nih rangka ini ya Nah lalu ini bisa mengerjakan untuk press pelek press segitiga press body press tank seher press apapun nih bisa kita gunakan dengan mesin ini ya Nah di sini juga ada alat-alat bantu alat bantunya seperti apa Nah ini dia nih pertama nih ini biasa anak-anak atau kita sebut namanya robot nah ini fungsinya buat kalau ada yang press body yang bodinya melintir atau mungkin yaitu nekuk atau bagaimanapun nanti motor masuk ke sini ya nanti setelah itu akan ya rumah segitiga dicabut komsternya termasuk sini nih tuh nanti komsternya masuk ke sini ya diganti buat pegangan pegangan kepalanya komsternya itu ini yang pertama nah ini buat ngepress segitiga press pelak press body tadi saya bilang udah ya yang utamanya nih ini alat bantunya nah ini ini untuk ngepress body belakang ini modelnya model U ya tuh modalnya U ini yang yang kanan ini yang kiri yang kanan sebelahnya ada lagi jadi model U ya ini untuk press body tapi bodi belakang biasanya nih nah ini juga ada fungsinya nih ya ini untuk yang misalkan bodinya begini nanti dibalikin lagi nanti menitoh ditekuk gitu pakai ini didorong ini ada fungsinya karena komsternya kan masuk di sini ya masuk di tengah ini jadi nanti didorong dia dari sini gitu atau sebaliknya jadi ini ada fungsinya nah nih yang bawah juga ada fungsi juga nih alat bantunya nih nah ini dia nih yang kita sebut namanya dongkrak tidur nah ini ya karena ini posisinya tiduran dia ini biasa ke kanan ke kiri kedepan ke belakang nih jadi ada fungsinya ya alat bantu juga nah ini sama juga ini untuk biasanya kita gunakan untuk press pelek jadi penahan penahannya ya ini balancing untuk motor metik motor metik kita masukin ke sini nanti kita putar serna indih nah ini juga sama penahan juga ya penahan lalu apalagi nah ini penahan juga nih sama kita bikin banyak nih penahannya ya oh ya penahan ini penahan kita bikin juga tahanan ya bikin tahanan banyak karena takut kurang kalau kita pekerjaan yang aneh-aneh tuh banyak banget macamnya aneh-aneh nah ini juga sama nih ini kita sebut rel ini rel atau tahanan juga buat pelak-pelak masuk sini ya posisinya nanti seperti ini kita masukin ya nah ya tuh jadi seperti ini nanti rela pelak ada di sini pelaknya nanti oke ini kita sebut rel besar ini ini rel kecilnya nah ini rel kecil ya oke penahan juga ada lagi tahanannya ini tahanan untuk di sini nanti posisinya adanya nah kalau kena bibir dalam pakai ini dibantu amarel yang ditahan yang atas nanti jadi buat tahanan atas ini buat tahanan bawah yang akan dipress begitu Oh iya karena ini saya lihat video ini yang buat segitiga jadi kita fokus ke segitiga dulu ya alat-alat bantu nanti akan kita review nanti soal masih banyak alat-alat bantunya untuk press press yang lain ya ini lagi musuh proses bongkar segitiganya dulu nih ini nggak ada ini nih mangkok komstirnya seharusnya ada jadi kalau misalnya nggak ada tuh gemuk suka cepet habis pertama kedua kotor sini Oh yang pasti rusak nih tuh ya ada hancur oke sekarang kita akan melakukan press segitiganya ya nih asnya dulu nih yang kita kalau untuk motor batangan motor laki ya ini kita sebut sebenarnya motor batangan nih walaupun kecil dia ini kita sebut motor batangan atau motor laki walaupun di jenisnya yang jago nah yang kita perbaiki pertama ininya dulu nih ya asnya asnya ada bengkok atau tidak nanti wajib harus dipukur di atas kaca Nah seperti ini nah itu ada celah ya tuh itu nggak boleh ada celah kalau ada celah nanti pada saat dipasang itu dia miring ya bengkok Nah jadi harus lurus nah cara ngepressnya seperti ini nah seperti ini ya sekarang ya jadi kita keker kita ukur satu persatu jadi jangan sampai ada celah kalau masih ada celah berarti belum bagus ya masih ada celah tuh sekelah tan Hai dong kalau untuk motor ini harus teliti ya Nah pertama titik yang pertama itu ya tadi saya bilang ada tiga titik ya titik itu titik pertama kita perbaiki dulu asnya ini penting ya kuncinya disini kuncinya di asnya ini kalau asnya lurus Insyaallah segitiganya juga nanti center ini mudah ya ukurnya lebih enak lagi kalau asnya ini jelur tapi kalau asnya ini nggak lurus ya masih bengkok nanti di segitiganya ini pada saat kita pasang ini susah untuk center ini masih bengkok terus nah langkah pertama kita akan perbaiki asoknya dulu Oh ya ini tadi saya ada kesalahan ini rupanya motornya setelah diteliti lagi itu bukan motor Satria tapi Sonic wah rivalnya Satria jadi motor Sonic ini ya Bro ya tapi cara kerjanya sama Sonic Satria King fake baik apa megaproof atau motor buntur gede itu sama cara kerjanya seperti ini motor batangan jadi motor ayam jago atau motor batangan cara kerja seperti ini tapi kalau untuk motor metik atau motor bebek itu nggak boleh seperti ini beda lagi cara kerjanya ya Nah apalagi kalau untuk Vespa beda lagi juga cara kerjanya jadi setiap jenis motor itu ada cara kerja yang berbeda-beda oke ini lagi diukur om om gondrong memang harus sabar bro untuk operasi ini mah ya yang penting motornya cakep bagus lagi dikendarai enak lepas tangan enak dibawa kemana pun enak kalau motor enak nyari duitnya pun enak badan nggak pegel kokonya berulang-ulang nggak papa bolak-balik bolak-balik terus di press ngomong gondrong lagi serius ngeker jangan diganggu kalau lagi segini demam dibantu sama mekanik gentak ini mekanik kita nih mekaniknya SK teknik oke tadi setelah di press udah lurus nih ya asnya lalu kita cek ini sekarang titik ini tadi titik pertama dibongkar titik kedua ini ditekan nah coba om gondrong nah ya bunyi ya itu nggak boleh bunyi atau ini nggak boleh bergerak yang belakang nah tuh ya ada gerak ya jadi kita akan press yang depan itu bagaimana caranya nih kayak gini ini kita senterin namanya bro ya kita senterin lagi biar lurus nah tuh sedikit doang tapi lumayan banyak nanti hasilnya nah coba cek masih sedikit doang padahal tapi lumayan ya itu kemudiannya belum dapat trong kemudiannya belum dapat trong memang kalau nge-press ini nih harus ekstra sabar dan sekali bilang ya kali bilang jadi harus bener-bener sabar kita nge-press dikit dapat kadang-kadang nge-press dikit kadang-kadang bablas nah ini nih kalau ngerjain motor batangan itu seperti itu harus sabar teliti nah gini dapat ngeres itu begini pada asnya posisinya ada sedikit doang nah jadi ceknya enak tuh begini karena posisi dia tuh kepasang as ya kalau tadi kan nggak ada asnya nah itu yang bagus itu seperti itu ada asnya jadi pada saat kepasang as ada as kita cek nah coba masukin ininya aja segitiga atasnya nah itu tadi titik kedua titik ketiga adalah pasangin ini segitiga atas kalau segitiganya atasnya lurus bagus berarti hasilnya bagus ini masih kurang bagus nih kurang dalam ini masih berarti sekarang ini ya begini ya kurang atas mekar lah mekar kurang uncup nah ini bagus kayak gini tuh masuk langsung ya Nah jadi sekali lagi tadi untuk compress motor Satria Sonic Fiction atau mungkin GL King sama kita sebut namanya botor batangan atau motor laki motor sport pertama as yang dipres ya ya setelah as itu lalu ininya kerenggangannya nih mekar ketiga ininya tiangnya kalau tiangnya ada bengkok kita press juga tapi ini udah bagus udah tuh tiga langkah begitu caranya ya untuk press motor Sonic Satria Fiction GL atau motor sport seri seperti itu oke sekarang tinggal proses perakitannya aja nah untuk proses perakitannya akan kita percepat aja ya mungkin ada temen-temen yang belum bisa untuk perakitannya saya akan videokan nih untuk perakitannya mumpung lagi penggang masih agak sepi ya ini kalau rame mau mau di cancel nih lagi kosong pertama yang kita lakukan adalah kita kasih gemuk ya gemuk kalau anak-anak eh temen-temen bilang nih gris atau stempet apakah terserah lah pokoknya yang penting itulah intinya tuh ya ada yang bilang mentega ya ada yang bilang mentega ya terserah lah mentega kasih mentega selet 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 buat roti rata boleh terserah lah mau kasih selet mentega nah kita susun lagi pelor-pelornya nah itu ada tiga tuh ada tiga tuh ini ada buka aja itu pelor buka siapa ini bisa ini juga bisa berarti nambah kalau itu nambah ambil lagi itu pelornya nah ya jadi kita susun pelor-pelornya tuh hahaha tadi saat mau dipasang kita tawarin untuk ganti olisok udah pernah berganti belum katanya belum yaudah nih kita bongkar sekarang olisoknya ya tuh kan udah kotor banget tuh lumpur tuh ya lumpur tuh jadi penting ini jangan disepelekan kasihan nih kalau udah baret nanti mahal lagi biayanya asnya tuh tuh bau hmm mantap baunya juga jangan mau gitu ya di guyur dicuci nah dicuci sekalian dicuci pakai bensin ya tuh jangan pakai sabun kalau pakai sabun malah itu laundry ntar jatohnya nah dicuci pakai bensin aja olinya kita lihat tuh kan nggak ada kan iya bagusnya tadi ditawarin coba nggak ditawarin ayah balet-balet nanti halau punya asur oh oh i yang kita udah nonton belum videonya nonton lagi dong kan banyak video baru nih sekarang kita masuk video tuh YouTube tuh hahaha kita masuk YouTube Terkenal ntar tuh Malaysia, Singapura, Brunei India, India Banyak penonton India loh Thailand sama Thailand, India sama Malaysia Singapura ada Walaupun lumayan Jadi ntar Pito udah terkenal nih Kalau nanti Pito ke Malaysia Oh Om Pito ya Yang di channel Om Jenggot ya Handphone pegang aja Handphone Takutnya ini Meleng Cuoti Hilang nanti Oke lagi diproses dikuras Nanti ini isinya Untuk kolisoknya kita isi Satu botol Jadi cukup satu dus atau satu botol 100 Kalau gak salah ini isinya 115 mili Ya tapi kita isi 100 saja 100 mili Kok kenapa berkurang? Biar empuk Gitu Oke Kalau mau empuk lagi ada Nanti itunya Alatnya Kalau Teman-teman bilang katanya Ribbon Di ribbon Nah kita udah punya Kita udah punya kalah More ribbon Lebih enteng Oke kita isi Jadi satu tobung Satu botol ya Tuh 100 mili ini isinya Isinya kan 115 Jadi kita isi 100 mili aja Sudah selesai Diisi olisoknya Lalu kita masukin Pairnya Pairnya mana Pairnya Oke Kita udah dibersihin Pokoknya itu harus bersih ya Jangan ada pasir Atau debu Nanti itu bisa menyumbat Lobang-lobang Disuling Nah setelah Pair masuk Lalu ada Ring Setelah ring Nanti ada bos Setelah bos Baru penutupnya Nah ini ringnya nih Yang mau gondol Masuknya nih Nah jadi biar Nggak terlalu Kebanting Jadi pairnya Kita naikin dulu Nah setelah tadi ring Baru Nah ini ya pairnya Pair Lalu ring Lalu bos Diteken Oke Setelah itu Ditutup Oke gampang ya Gitu aja caranya tuh Tidak selesai Bongkar Oke jadi Jadi begitu Cara kerja Untuk Penggantian Oli Sok Oke deh Saya rasa Cukup Segini dulu deh Videonya ya Ini banyak Pasien Rupanya datang lagi Pasien tuh ya Jadi untuk video Pres segitiga Motor Sonic Sampai ketemu Nanti di video berikutnya Ya Untuk video-video Yang lainnya Maksudnya gitu Tapi kalau untuk Ini sudah selesai Sampai ketemu Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Caps Demon Peninsula Selanjutnya Selanjutnya